Halo semua, kembali lagi. Pernah saat kita melihat soal ini, kita mencari luas persegi A3, yaitu yang di sini, luas persegi A3. Ini kita tahu, luas persegi A2 adalah 72 cm, luas persegi A1 adalah 54 cm. Nah, luas persegi rumusnya adalah S pangkat 2, atau sisi pangkat 2. Sehingga kalau kita, yang kotak A1 dulu ya, persegi A1, ini A1, maka luasnya 54 nih. Maka 54 sama dengan S pangkat 2, ya kan cari sisinya dulu dong. Nah ini pangkat 2 kalau pindah luas menjadi akar, sehingga S sama dengan akar dari 54, yaitu 3 akar 6 ya, 3 akar 6. 3 akar 6 dari mana? 54 itu kan 9 kali 6, 9 diakarin 3, maka 3 keluar dengan sisa akar 6. Jadi 3 akar 6. Ini untuk yang A1. Sekarang yang A2, luasnya itu 72, maka 72 sama dengan S pangkat 2. Pindah ruas, maka S sama dengan akar dari 72. Sama dengan 6 akar 2 ya. Nah, ini kan sisinya nih, sisi persegi semua sama dong, maka di tengahnya ada segi 3 nih, kalau kalian lihat segi 3 siku-siku, maka kita mencari sisi miringnya. Berapa untuk tahu sisi dari persegi A3. Sisi dari A2 itu nama akar 2, sisi dari persegi A1 itu 3 akar 6. Sehingga kalau kita sisi miring, maka anggap ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C ya, C itu sisi A3. Maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A itu adalah sisi dari A3, A1 pangkat 2, maka sama aja S pangkat 2, itu 54 ya, langsung aja kita masukkan. Sama dengan 54 ditambah B-nya itu 72 ya kan, 72. Kenapa? Karena 6 akar 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 72. Maka ini C pangkat 2 nih, maka C pangkat 2 sama dengan 54 tambah 72, hasilnya adalah 126. Nah, kenapa kita tidak usah akarkan? Karena kalau kita akarkan, ini akan menjadi sisi dari persegi A3, ya kan? Yaitu akar 126 itu 3 akar 14. Tapi karena ini ditanya luas, sisi kali sisi, sehingga sama aja C dikali C atau C pangkat 2. Hasilnya adalah 126 cm pangkat 2. Sekian bahasan kita untuk soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.